BUMN pengelola kawasan Pertamina Mandalika International Circuit, In Journey, siap menggelar event MotoGP pada 27 hingga 28 September 2024 di sirkuit Mandalika. Dampak dari penyelenggaraan MotoGP tersebut diprediksi mencapai 4,3 triliun rupiah. BUMN pengelola kawasan Pertamina Mandalika International Circuit, Mandalika PT Aviasi Parusata Indonesia atau In Journey, siap menggelar berdua ajang balap motor berkelas dunia yakni ASEA Road Racing Championship pada tanggal 26 hingga 28 Juli 2024 dan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2024 pada tanggal 27 hingga 28 September 2024 mendatang. Menteri BUMN elektronik meyakini kedua ajang tersebut menjadi peluang besar bagi pengembangan parusata berbasis olahraga di Indonesia. Erik menyebut dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP diprediksi mencapai 4,3 triliun rupiah. Kita kan MotoGP yang ketiga dari kontrak 10 tahun dan terus terang ini sangat memorable ya kenapa kalau kita pikir 3-4 tahun yang lalu ketika tahun 2020 gak terbayang kita punya sirkuit sebagus ini ya dan ternyata Indonesia bisa. Sementara itu Direktur Utama In Journey, Donny Oskaria memastikan tahun ini In Journey bersama pihak terkait berkembang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kedua ajang tersebut. Pasalnya ajang balap motor tersebut sangat penting guna menunjukkan komitmen Indonesia dalam menciptakan parusata yang berkelanjutan. Seperti diketahui event MotoGP yang akan digelar pada tanggal 27 hingga 28 September 2024, merupakan yang ketiga kalinya digelar di sirkuit Mandelika Nusa Tenggara Barat. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Eri Nugraha, Tim Liputan IDX Juno.